you guys jumpa lagi dengan gua di YouTube channel all new nmax nah oke guys kali ini gua akan mengganti ini ya guys sistem alarm di motor gua di nmax gua ini karena apa? karena alarm untuk nmax gua yang lama itu rusak guys jadi untuk saat ini motor gua ini ya seperti motor normal gitu nggak ada alarmnya karena motor gua ini masih pakai kunci kontak ya karena ini yang tipe standar jadi menurut gua itu sangat rawan atau sangat mudah sekali untuk dicuri karena gua tinggal di daerah yang memang rawan pencurian motor banyak motor dicuri oleh karena itu gua kurang kurang tenang ya kalau tinggal gua motor di luar rumah ini atau mungkin dimana gitu gua tinggal sendiri itu rasanya seperti kurang tenang itu makanya gua mau memperbaiki lagi untuk sistem alarm di motor gua ini nanti gua mau ganti yang baru ya nanti untuk saat ini gua emas memakai yang red mobilizer ya yang dulu itu yang alat gua ini nanti gua mau ganti lagi enggak gua belum tahu mau beli apa ikuti terus video ini yuk nah ini guys untuk alarm yang gua beli ini adalah alarm sistem untuk motor yang itu merknya adalah 9 dengan tipe A1 atau A1 ya guys nah ini seperti ini untuk kemasan kardusnya guys bisa kalian lihat sendiri ini kebetulan sekarang gua ada di Juanda motor guys di Bekasi nah apa aja guys yang kita dapatkan ketika kita membeli alarm 9A1 nah disini kita lihat sendiri ada kita mendapatkan dua kunci remote guys dan juga ada satu CPU 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 nya ada satu bel alarmnya ya seperti klakson dan juga kabel-kabelnya guys nah guys untuk pemasangan kita lepas dulu untuk alarm motor gua yang lama yang rusak ya guys nah ini bisa kalian lihat sendiri ini untuk alarm sendiri kita pasang di bagian kepala motor nah ini guys kita lepas-lepas dulu untuk kabel di sistem alarm gua yang lama nah ini guys bisa kalian lihat sendiri disini para mekanik sedang mencopot bodi depan motor gua untuk memudahkan pencopotan alarm yang lama dan juga nanti pemasangan alarm yang baru guys nah ini guys sudah mulai untuk pemasangan perkabelan ya guys disini untuk yang pertama para mekanik memasang kabel warna kuning ini untuk mengikuti lampu send motor guys karena nanti akan tersinkron dengan lampu send motor saya guys nah ini untuk mekanik selanjutnya ini berusaha untuk menarik kabel dari stop kontak guys nah ini cukup sulit ya posisinya ini guys untuk kemudian kabel kita selanjutnya dipasangkan di sistem saklar yang ada statis starter bagian stang guys nah ini dipasangkan dengan kabel yang berwarna merah yang di alarm guys nah ini guys untuk seperti ini akun suasana di juanda motor guys nah ini guys sudah selesai ya untuk pemasangan cukup mudah guys nah oke guys disini gua mau menjelaskan menjelaskan untuk kegunaannya ya untuk alarm motor NEN tipe A1 ini tadi nah ini untuk kuncinya seperti ini yang satunya lagi udah gua simpan ya di dalam rumah nah ini untuk fungsinya sendiri sama seperti sistem alarm motor pada umumnya ya jadi kalau kita mau mengunci motor ya tiga tinggal dipencet yang combo simbol kuncinya aja kalau jadi kalau ini sudah diaktifkan tentu saja untuk kalau kita motor kita semisal amit-amit dibobol maling menggunakan kunci T ketika berhasil dibobol nah ini akan mengeluarkan sinyal alarm ya jadi aman gitu dan juga tidak akan bisa kita di starter ini gak bisa di starter ya untuk motornya jadi aman untuk membukanya kita tinggal yang tombol Unlock ini yang simbol Unlock ini ini barulah motor kita bisa dinyalakan nah ini tadi kan yang fungsi pertama tadi untuk lock Unlock itu dia mirip seperti alarm yang sistem seperti yang punya gua sebelumnya yang mereknya Red Immobilizer ya jadi mirip sekali nah sama-sama ketika mengeluarkan sinyal itu ada bunyinya tapi untuk yang merek 9e A1 ini dia mempunyai keimpulan yaitu adalah bisa menggunakan mode silent guys jadi mode silent ini dia tidak akan mengeluarkan mengeluarkan suara ketika kita mengaktifkan alarm kita gitu dan mengaktifkan sistem security motor kita sehingga ketika kita berada di masjid atau dimana yang sekiranya kita nanti akan cukup mengganggu suaranya kita bisa menggunakan mode silent yaitu adalah dengan menekan tombolnya ini ini agak lama ini saya tekan agak lama sampai dia lampu ratingnya itu sampai lampu sennya sampai menyala gitu itu itu tandanya motor kita ini sudah sudah ter-unlock gitu guys jadi kalau sudah kita tekan lama sudah sudah lampu sennya menyala itu tandanya motor kita sudah terlindungi jadi ketika dibobol mencuri menggunakan kunci T sudah pasti dia akan bunyi ya guys akan mengeluarkan alarm bunyi nah jadi lebih aman iya dan juga tidak mengganggu orang di sekitar kita karena tadi ketika kita mengaktifkan sinyalnya itu tidak mengeluarkan bunyi nah untuk meng-unlocknya tinggal di pencet aja ya pencet normal gitu untuk yang tombol Unlocking dia akan nyala dengan sinyal yang tidak silent juga tidak mengeluarkan bunyi sehingga tidak mengganggu orang di sekitar kita gitu jadi ini keistimewaannya untuk alarm yang 9 ini dibandingkan yang rev immobilizer yang sebelumnya yang gua pakai gitu oke guys untuk yang fungsi berikutnya ini ternyata di alarm gua ini ada tombol ini ya ini yang nomor tiga ini yang simbolnya elektrik ini ternyata ini adalah untuk menyalakan atau men-starter motor dari jauh jadi misalnya kita masih ada di dalam rumah kita masih jadi menggunakan pakaian kita belum berangkat kerja dan kita butuh waktu ya sedangkan kita misalnya waktu mau mepet mau berangkat kerja kita bisa mengaktifkan ke alarm ini di motor nmax kita gcd motor kita itu bisa nyala duluan tanpa harus apa menggunakan kunci jadi dengan menekan tombol ini itu nanti motor kita bisa langsung menyala sehingga kita tidak perlu memenasi lagi motor kita nanti setelah kita selesai memakai baju kita bisa langsung gas menggunakan motor kita seperti itu jadi seperti ini ini saya contohkan nah ini saya tekan nah ini saya tekan agak lama sampai dia nyala sendiri mesinnya gitu nah guys jadi itu dia video vlog gua tentang mengganti alarm motor ya jadi gua sudah mengganti alarm motor gua yang tadi itu dengan merek 9 tipe A1 A1 gitu jadi untuk alarmnya ini menurut gua cukup bagus di rentang harga yang bisa dibilangnya cukup terjangkau ya gua dapat hanya 300 ribu serta pemasangan kalau menurut gua itu cukup terjangkau untuk harganya serta penggunaannya sendiri juga cukup bagus ya sangat bermanfaat sekali untuk mengamankan motor kita gitu entah itu handbag atau yang lain bisa juga dan juga fiturnya pun juga cukup banyak karena dia juga dilengkapi dengan mode silent ya jadi kita untuk menghidupkan atau mematikan alarm itu untuk apa notifikasinya itu tidak mengeluarkan bunyi alarmnya gitu jadi tapi dia tetap bekerja dengan normal ketika nanti memang motor berhasil dibukul dia tetap nanti motor tetap akan berbunyi gitu tetapi untuk kita mengaktifkannya itu nah ini dia bisa tanpa ada suara jadi tidak mengganggu ketika kita misalnya lagi ada di masjid atau ada di tempat yang ramai sehingga kita tidak ingin mencuri perhatian jadi kita bisa menggunakan mode silentnya jadi tidak mengeluarkan pinyi untuk notifikasi di motornya gitu jadi menurut saya ini cukup bagus dan cukup terjangkau untuk durabilitnya sendiri saya belum tahu ya karena mau baru aja saya pilih gitu jadi mungkin saya butuh waktu untuk memastikan lagi untuk durabilitnya jadi untuk kesimpulannya ini alarm rekomendasi buat kalian recommended sekali dengan harga yang terjangkau dan juga dengan fungsionalitas fungsi dengan fungsi yang menurut saya juga menyamai ini alarm-alarm motor pada sistem sekuriti motor pada bisa mengamankan motor kalian dari mungkin pencurian atau mungkin dari pegal jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian dengan budget yang terbatas oke guys jadi mungkin sekian aja video dari gua terimakasih yang sedang menonton semoga video ini bermanfaat bagi kalian oke jumpa lagi di video-video gua berikutnya selamat menikmati